Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri Hadir kembali menemani anda dalam WB Waktu Indonesia Sebelum kita memulai Malam hari ini saya ingin menyiapkan dulu Semua penonton yang ada di studio Apa kabar? Ini ada pertanyaan dari penonton Yang ada di rumah nih, kebetulan untuk Akbar Katanya, Akbar nih kayaknya kan Selalu marah-marah kalau mendengar Solusi-solusi dari Calontong Tapi kenapa selalu ada di studio Selain karena kebutuhan hidup Itu kenapa ya? Kira-kira ya Itu kebutuhan hidup Iya makanya dia nanya Selain untuk kebutuhan hidup Akbar Kenapa ya selalu hadir gitu datanya Ini bukan masalah Kebutuhan hidup Ini hanya karena ada keinginan dari dalam Bu Oh berarti secara tidak langsung sebenarnya Keinginan dari dalam keluarga saya Tapi ini saya yakin seluruh penonton yang ada di studio Maupun yang ada di rumah Gak tahu penonton dari mana gak tahu nih Di mewan nih Dari mana memang ya Barat Nih gini bedanya Datang deket-deket dari Jauh-jauh dong Jauh-jauh dong Masa deket-deket Deket-deket disini Oh gitu ya Jauh-jauh dari Lampung Terus deket-deket disini Dari Lampung Wah tepuk tangan dong buat penonton Jauh-jauh dari Lampung Ngapain lagi kalau bukan Ketemu sama motivator saya yang luar biasa sekali Tahu dari mana Tahu dari mana Gak tahu kan Makanya langsung saja kita panggilkan Ini dia Cak Lanteng Malam hari ini luar biasa Yang datang beda ya Kenapa Kecuali Anda Ini kita bahasa apa Kita serahkan kepada Anda Saya bahasa apa Malam Karena kan ada tamu dari jauh juga Sebagaimana di Khusus di episode ini Tema dari kita gitu Boleh boleh Jadi Bapak memberikan solusi-solusi lah Kepada kita semua yang punya masalah Ada problem Ada jalan keluarnya Contoh Apa Apa contohnya Misal Dari Anda apa dari saya Ya saya misal ada masalah Misal saya punya masalah Hutang gitu Disini ada jalan Ketemu jalan keluar bisa Anda punya masalah hutang Disini ada jalan keluar Anda ada masalah ekonomi Disini ada jalan keluar Anda punya masalah pendidikan Masalah keluarga Disini ada jalan keluar Nyesel tepuk tangan gue sumpah tadi Saran gitu Pak Saran apa kayak gitu Atau mungkin gini Real aja Masalah Anda Silahkan saya beri kesempatan Untuk bertanya Ini saya mau kasih tau temen saya mau nanya Pak Tari Lo ngapain Kan saya bisa ngangkat tangan sendiri Takut malu Pak dia Jadi begini Bapak Saya ini kan susah dapat pasangan ya Susah Susah dapat pasangan Wajar Pak 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 gak usah jujur gitu Pak Nah dia yang ngaku sendiri Pak dia minta solusi bukan komentar loh Pak Saya kan susah dapat pacar Nah Jangan anis Ini giliran susah dapat pacar Saya sudah Sudah cocok ini Pak Sama dia ya Ternyata kemarin itu dia Minta putus Nah ini saya minta solusi Pak Bagaimana caranya Supaya pacar Gak jadi Minta putus Makasih Pak Pacar gak jadi Minta putus Anda susah cari pasangan Begitu ada yang cocok Dia minta putus Bagaimana caranya Pacar gak jadi Minta putus Jadi Pak Jadinya juhur Asar minta putus Pak Bagaimana itu Pak Bagaimana caranya Biar pacar Gak jadi minta putus Ada pertanyaan lain Wah Dia jawab dulu Bapak gak bisa jawab ya Saya kira pertanyaan Anda Ini gak perlu dijawab Pertanyaan macam apa Dia kan minta solusinya Pak Minta solusinya Kita pikir ini Pacar gak jadi Minta putus Nah sudah jelas pacar gak jadi Ngapain dia minta putus Kalau maksudnya belum jadi pacar Kalau pacar sudah jadi Nah minta putus Saya kasih solusi Ini pacar gak jadi Minta putus Cuekin aja Tapi gimana ya Kak Biar dia tuh gak sering diputusin Cewek juga gitu Minta kasihan Anda harus responsif Harus cepet Harus punya Solusi dan jalan keluar Yang Instant Wow Untuk itu harus dilatih Dilatihnya dengan Sederhana TTS TTS Ini agak aneh loh Cara ini Kok main TTS Semuanya happy banget Aku jadi gak rela gitu Kamu jangan baper lah Kenapa? Memang ini sudah menjadi fenomena Bahwa semua masyarakat di Indonesia Nunggu TTS Siapa yang akan menemani Bedu dan Ari Kriting Kita beri kesempatan untuk Pemirsa di rumah mendapatkan 500 ribu rupiah Caranya sangat jampang Jawab pertanyaan TTS ini Pertanyaannya Sederhana Ingat jawabannya ada 8 kota Urup ke 2 U 8 kota Urup ke 2 U Pertanyaannya Tahu Tahu Yang terkenal Biasanya dari TIT Nah Ingat kirim jawabannya Kelatur W-W-IN W-W-E W-W-E W-W-W-W-E W-W-W-W-W-W-W-W-W-W nanti kita akan bacakan jawabannya di air acara tapi kalau hari ini semua penonton bahkan peserta happy tapi tidak dengan bintang tamu kita pada malam hari ini jadi ini adalah bos kita kenapa dia ini adalah produser dari WIB kok bisa ngerti katanya kita mulai mengadang-ngadet ah iya sih katanya kita ini mulai mengadang-ngadet jadi dia ini penasaran banget pengen ikut langsung bermain dalam tts serius nih iya ah yang bener mau langsung aja kita bayangkan jangan-jangan bener loh memang bener yaudah panggilin ya ini dia Karina dan Clarissa Bagaimana sudah siap timnya baik tim A dan tim B sudah siap kita beri tepuk tangan buat saya kita mulai dengan bedu dan kita buka dulu dong karena usaha dari tim A dan tim B tidak sia-sia betul spesial jadi ini hidupnya apa silahkan Bung Alex teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda bila berhasil satu unit motor bebek yang dipersembahkan oleh handphone tanpa suara handphone yang hanya bisa SMS silahkan bawa pulang motor bebek adanya motor bebek untuk tim yang menang dipersembahkan oleh handphone tanpa suara handphone yang hanya bisa untuk SMS baik ya ini dia TTS kita tiga mendatang ya baru dembak aja udah sah baik sekarang tim A bedu nomor empat nih empat menurun penonton disini juga siap-siap yang di rumah siap-siap keluarga saya siap-siap ya keluarga bapak juga ya untuk anak-anak saya salam kenal sama anak-anak sama anak-anak sendiri jangan diperbicara bapak yang bikin masalah ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak nah yang saya sebutkan itu namanya harusnya keluarga keluar sana tapi ini gak mungkin keluarga kok gak mungkin kakek, nenek, ayah, ibu, anak kok gak mungkin kakek silsilah bisa silsilah bisa kornisasi ini bisa-bisa ini tertebak semua ini silsilah atau keluarga silsilah silsilah kita kunci silsilah baik ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak yang saya sebutkan itu namanya silsilah apakah itu jawabannya ya kaget loh saya aku juga kaget kok kita bisa kaget sama-sama bimbe belum tau belum tau kita lihat apakah apakah ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak yang saya sebutkan itu namanya belum tau kok pak kan namanya kita belum tau cuma ayah, nenek, kakek makanya kita belum tau namanya makanya sama anak sendiri gak kenal kita lihat ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak yang saya sebutkan itu namanya salah nyaris 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 sekali nyaris sekali maksudnya maksudnya belum ada apa ya tong wah maksudnya apa pak belum ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak ada namanya itu udah gak ada belum ada tapi kan orang kadang juga gak perlu nyebut nama kalau ayah ayah bambang gak perlu nangkasih gak perlu ada namanya orang gak lo nyebut itu kalau keluarga kita iya lah mereka kan bukan keluarga saya jangan tau gini tolong panggilin bapak itu cukup dengan itu aja orang udah tau oh gak sopan ada orang lewat eh bapak itu, bapak itu sini gak iya sekarang saya tanya sama bapak di usia berapa seorang ayah dan ibu memberikan nama pada anaknya saya tanya nya lahir saat lahir saat lahir kan apalagi itu jadi ayah udah jadi ibu udah jadi anak masa gak ada namanya belum ada namanya dalam anaknya sejarahnya Fellow wawul 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 waww kenapa kenapa tapi tapi bawah, jawaban bapak ini pas seolah-olah ya aku ngasih tahu seolah-olah, bagaimana orang itu dal l ini nie ini mesti apa bilang belum punya yang saya sebutkan tadi sudah ada namanya belum belum ada namanya kan yang saya sebutkan itu namanya belum ada sekarang Ari dan Riza sudah di kesempatan memilih nomor berapa pertanyaannya hewan laut yang jalannya miring dan bersembunyi di batu atau pasir biasanya tiga dua satu kiri 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 Clarissa dan Arif masak enak banget ya jawaban kita kiri aja kiri aja hewan laut yang jalannya miring dan bersembunyi di batu atau pasir biasanya kiri aja kiri saja kiri saja kiri saja kiri saja atau kiri aja kiri saja kiri saja bukan kanan saja hewan yang jalannya miring hewan kekinian hewan kekinian kekirian pak kekinian hewan tahu dong kekinian baik kita lihat apakah hewan laut yang jalannya miring dan bersembunyi di batu dan pasir biasanya kekirian kekirian hewan laut yang jalannya miring dan bersembunyi di batu atau pasir biasanya setelah yang satu ini eh kepiting itu pemberani iya ih sama anda berani mana kepiting itu berani saya ya lebih lebih banyak kepiting kepiting itu berani dimasukkan air mendidih ketika Terima kasih telah menonton!